Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akam Dan Akam yakin Kalian pasti dalam badan sehat walafiat Karena kalau enggak Kalian atit siapa yang lihat video Akam Kali ini Kita akan membahas bersama-sama Tentang kawan kurban Ngobrol-ngobrol masalah kurban Ini fenomenalis Kalau kita Ngebodor Ini lagi ngebodor Ngomong-ngomong masalah kurban Kalau lagi ngebodor Masyarakat menurut penilaian Penelahan Akam Yang paling Suka kurban itu Rata-rata wanita Terbukti dalam angka statistik Bahwa wanita itu adalah Orang yang Sering berkorban Perasaan Terus Kalau mau pesan hewan kurban Ini Akam saranin Jangan dari kuningan Pokoknya jangan dari kuningan saja Dari mana Karena kalau kita pesan hewan kurban dari kuningan Susah ngotongnya Kan keras kuningan Keras Apalagi dari bajak Lebih keras lagi Candanya kita lagi ngebodor Kemudian Menyembeli hewan kurban ini Harus benar-benar siap Panitia Ingat Nyembeli hewan kurban itu Jangan pakai sendal Tidak boleh Tidak boleh pakai sendal Coba saja kalau tidak percaya Hewan kurban potong pakai sendal Susah Tidak bakalan putus lehernya Pakai golok yang kajam Yang pakai sendal Memang dari zaman dulu Orang-orang tua kita Nenek moyang kita Sudah terbiasa berkurban Bahkan ada di Indonesia Artis yang pertama kali Apa menyarankan untuk berkorban Dan mencuat gitu kan Siapa Kamu tahu Pajro Mahirama Kan ada itu Lagunya ada Filmnya ada Pengorbanan Pasti dibutuhkan Dalam setiap berjuang Ya kita kan berjuang Mendapatkan ruda Allah SWT Berjuang ini mendapatkan Suruganya Allah SWT Salah-salah Satunya kita harus berkorban Betul itu Pak Haji Nah Hewan kurban yang diperbolehkan Untuk dikurbankan Adalah jenis-jenis hewan ternak Contohnya seperti Untak Sapi Kerbau Kambing Domba Nah Ini hewan-hewan ternak Untuk berkorban Boleh ya Ini syarat pertama Jadi syaratnya harus hewan ternak Jadi Jangan mentang-mentang jawara Terkurbannya harimau Siapa yang mau makan dagang harimau Waduh Bisa belang kita Jangan mentang-mentang tukang sayur Di pasar dagang Kurbannya tempe Gak boleh ya Jadi kurbannya harus hewan ternak Ya kan Lalu bagaimana dengan hewan-hewan unggas Gak sah Gak boleh Seperti burung Bebek Ya Ayam Bango Gak boleh Pakai kurban Gak bango pakai kurban Bango buat kecap Kecap bango Ya Nah Kalau burung bisa dipakai kurban Repot Pada saat hari raya Idul kurban Woh pada kabur semua Cowok Takut burungnya dikurbanin Bicanda ya Bicanda Ya Jadi yang boleh itu Yang pertama Syaratnya Hewan ternak Yang tadi akan sebutin Untak Ya kan Sapi Herbau Rambing Domba Ya Syarat yang keluar Hewan kurban Yang akan kita jadikan Sebagai ibadah kurban tersebut Itu Harus Mencapai Usianya Yaitu minimal usia Yang sudah Ditentukan oleh Syarikat Kaedah Islam Ya Contohnya Untak nih Itu untak harus sudah Berusia 5 tahun Dan masuk ke 6 tahun Boleh Pakai kurban Kalau belum sampai 5 tahun Jangan dulu Ya Desarat utama Abdolnya itu Sudah sampai 5 tahun Itu si untak Masuk ke 6 tahun Jadi 5 tahun Lebih gitu Kalau 5 tahun Kurang 1 minggu Atau 1 bulan Jangan dulu Ya jadi Tepatnya itu Jadi tepatnya itu Abolnya usianya Untak itu 5 tahun Masuk ke 6 tahun Jadi minimalnya 5 tahun Tepat Ya Abolnya lebih Lewat dikit lah Gitu Karena disebutkan Masuk ke 6 tahun Ini ontak nih Kemudian Sapi Sapi Kerbau Nah ini Sapi sama kerbau Ini harus sudah masuk Usia 2 tahun Minimalnya Ya 2 tahun Masuk ke usia 3 tahun Jadi 2 tahun lebih Baru boleh Pakai kurban Ya kan Jangan terburu-buru Bangan buru-buru Burban Sapi Baru 1 tahun Udah dipakai kurban Jangan dulu Jadi nunggu 2 tahun Pas masuk 2 tahun Masuk ke 3 tahunnya Boleh kita pakai kurban Sapi Kemudian Kambing Domba Ini usianya harus 1 tahun Ya Harus 1 tahun Nah ini Kalau dia sudah 1 tahun Boleh Pakai kurban Ini kambing Ya Nyari yang 1 tahun Gitu Ini usia-usia Hewan ternak Yang Syarat keduanya Terpenuhi Daripada usia hewan ternak Untuk dijadikan Hewan kurban Ya Harus kita teliti dulu Kalau kita beli kambing Karena si pemelihara Atau pemilik ternak Hapal betul Ya kan Tapi insya Allah Kita ini sudah terbiasa Dan sudah tahu orang Ya Bagaimana usia-usia Hewan ternak Yang sudah Bayang Memenuhi syarat Untuk dipakai Hewan kurban Karena ini untuk ibadah Harus betul-betul kita Meninggu ibadah Ya Dan kemudian Itu kambingnya Harus sehat Ya Harus Sapinya harus sehat Kontaknya harus sehat Korbaunya harus sehat Hewan ternak itu Harus sehat Ya kan Jangan cacat Ya Jangan yang butap Jangan yang pincang Jangan yang kupingnya Hilang sebelah Jangan yang sakit Terus Terus Nyiriin Hewan kurban Sakit Bagaimana Kita Ya kita kan tahu lah Paling tidak Satu sapi Pasang koyok Lagi sakit Ya berjanda ya Kita tahu Kalau hewan lagi sakit Kurus Begitu dagingnya juga Ya Bisa daleman Bagian dagingnya itu Kalau hewan sakit Itu kan Kurang bagus Dagingnya ya Jadi kalau yang Kurus-kurus Sakit Merenyik lah Kalau kata bahasa Jepang Jangan dipakai kurban Yang begitu Harus yang sehat Yang gemuk-gemuk Yang bagus lah Yang sempurna Nah itu Yang seperti itu Hewan-hewan Ternaknya Yang kita cari Yang untuk Kurban Lalu bagaimana Kita Pengen berkurban nih Terus Nggak mampu sendiri Kalau bahasa keren sekarang Apa ya Kalau bahasa Dulu mah patungan Kalau bahasa Modernannya mah kolektif lah Di kolektif gitu Nah itu boleh Satu ekor sapi Tujuh orang Bawanya Itu yang Terbawah Tujuh orang Terutama kolektifannya Itu kalau bisa Keluarga besar dulu Nih Ada paman Ada uang Ada Kencang Ada encing Ada babeh Adanya Ada suami istri Ada bapak Ada ibu Ada anak Ada ponakan Ada paman Sampai tujuh orang Tuh berembuk Satu ekor sapi Warga dulu lah Kalau kurang juga Teman terdekat ajakin Ya Nggak ada juga Ya Seagama lah Tetangga Apa kita ajakin tuh Buat tujuh orang Karena pahlanya yang sangat besar Dan sangat agung Ya Di dalam bergurban ini Maka boleh Jadi Satu ekor unta Tujuh orang Kalau di Kita di Indonesia Banyakannya kan Sapi Terbau Satu ekor sapi Bawah tujuh orang Satu ekor terbau Bawah tujuh orang Itu namanya kolektif Barang-bareng Patungan Kalau kata orang tua Kita di rumah Ya kan Gotong royong Yang penting kita Sama-sama Mendapatkan Jalan menempuri Di Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mencapai surga Mudah-mudahan Kita bisa bersama-sama Melaksanakan kurban Bagi teman-teman Andai taulan Jancing Nyababek Ya Semuanya Kalau punya harta lebih Punya simpenan Ayolah Sama-sama berkurban ya Yang mudah-mudahan Kurban kita tahun ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang belum bisa Programkan Mudah-mudahan Tahun depan Kita bisa Ya Salam kurban Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih